haleluya, shalom semuanya puji Tuhan selamat siang bersyukur bisa beribadah bersama-sama di tempat ini, amin kita adalah orang-orang yang percaya adalah orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan amin yang sudah diberkati oleh Tuhan haleluya puji Tuhan saudara-saudara kalau sudah diberkati oleh Tuhan saudara juga harus memberkati orang-orang di sekeliling kita, amin kalau kita memberkati itu namanya kita mendoakan dan berbahagialah orang yang mau dan bisa ataupun sanggup mendoakan orang di sekitarnya karena banyak orang punya dendam banyak orang punya sakit hati banyak orang punya perasaan yang tidak enak terhadap orang lain tetapi kalau kita bisa memberkati orang lain wah berarti kita orang-orang yang bebas hati kita terlepas ya kalau kita bisa mendoakan teman bisa mendoakan anak bisa mendoakan orang tua bisa mendoakan suami bisa mendoakan cucu menangku berarti kita orang-orang yang bebas terlepas ya tetapi jangan kalau kita coba kamu doakan yang ini oh gak mau saya doakan dia biarlah dia maki kalau perlu dia kita bawa mobil seribu balik itu berarti dalam hati kita masih ada dendam nah orang yang punya hati dendam hidupnya gak kenal rugi besar kalau orang itu punya hati yang tidak mengasihi amin jadi biarlah kita memiliki hati yang mengasihi selalu hati yang mau berbagi bukannya untuk kita untuk kita tetapi kita mau share share bagi-bagi karena barang siapa yang memberi dia juga akan di beri barang siapa yang memberkati dia juga akan diberkati barang siapa yang menerima hanya menerima untuk dia untuk dia untuk dia di dunia orang benci kalau orang pelit apalagi Tuhan Tuhan benci orang pelit kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang pengurah amin Tuhan maafu mau memberi segala sesuatu untuk anak-anaknya bahkan dia memberi puteranya Yesus mati jika dia sangit ganti kita semua sehingga terjadi pertukaran di sana Yesus mati aku hidup Yesus datang ke dunia aku pergi ke surga amin Yesus hidup untuk kita kita pun hidup untuk dia amin surga demikian surga mau memberkati orang di sekitar kita amin victoria diberkati tiga orang saya diberkati ada diberkati ada diberkati ada diberkati kita semua diberkati hallelujah kemudian si tuhan kalau tradisi yang baik gak paham amin surga terlalu tradisi yang buruk itu gak bagus kalau orang punya tradisi yang buruk saling menjelek-jelekkan orang lain saling cerita-cerita yang buruk tentang orang lain wah itu surga gak baik Tuhan gak senang kita gunakan orang saling bercerita yang baik orang saling memberkati saling berdoakan Amin Hari ini Kirman Tuhan judulnya Tentang Abraham Surah buka Kejadian pasal yang ke-12 Ayat yang pertama Sampai ayat yang terakhir Ayat 20 itu Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Sampai dengan Ayat yang ke-20 Tentang Abraham Kejadian 12 Ayat 1 sampai Ayat yang ke-20 Saya tunggu saudara untuk Bisa membuka ayat ini Yang sudah dapat boleh bilang Amin Kejadian pasal 12 Ayat 1 sampai Ayat yang ke-20 Di depan sudah ada Kita baca bersama-sama ayat ini Kejadian 12 Ayat 1 sampai ke-20 1, 2, 3 Berfirman lakubah kepada Allah Pergilah dari negeri Dan dari sana Selatan Dan dari rumah 75 tahun Ketika ia berangkat Kejadian Abram membawa Sarah, istrinya Dan ruk Anak saudaranya Dan setelah Harta berjaya Di dalam mereka Dan orang-orang yang diperoleh Mereka di had Mereka berangkat Ke tanah kapan Lalu sampai Di situ Abram berjalan Di negeri itu Sampai ke suatu tempat Dekat sekir Yang di pohon Terbanting Di Moen Lalu itu Orang tangan Diam di negeri itu Ketika itu Tuhan menampakkan diri Kepada Abram Dan berfirman Aku akan memberikan Negeri ini Kepada keturunanmu Maka diberikannya Di situ Mesbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri Kepada Kemudian Dia pindah dari situ Ke pegunungan Di sebelah timur Betel Dia memasang kemannya Dengan betel Di sebelah barat Dan air Di sebelah timur Yang mendidikan Di situ Mesbah bagi Tuhan Dan memampir Melampir Tuhan Setelah itu Abram berangkat Dan menjauh Ia berjalan Ketika kelaparan Timur di negeri itu Bila Abram Mengusir Untuk tinggal Di situ Sebagai orang asma Sebab-sebat Kelaparan di negeri itu Karena waktunya Ia termasuk pengusir Berkata Ia kepada Sana istrinya Memang aku tahu Bahwa Kau ada Selama perempuan Yang cantik